Intro Pendiri sekaligus Ketua Maceli Syuro Partai Umat Amin Rais menghadiri tablik akbar dan pembekalan kepada calon anggota legislatif DAPIL 6 Jawa Tengah. Kegiatan yang digelar di Gedung Al-Fat Islamic Center Kauman Muntilan Kabupaten Magelang ini mengusung tema politik sebagai jihad visabililah. Sejak tiba di lokasi, Amin Rais sudah disambut oleh ratusan jemaah dari berbagai daerah, para simpatisan dan kader Partai Umat Kabupaten Magelang yang telah menunggu sejak pagi. Dalam ceramahnya, mantan Ketua MPR RI ini menyampaikan kondisi bangsa terkini menjelang pemilu 2024. Pihangnya juga mengajak agar masyarakat untuk tidak golput dan menggunakan hak pilihnya dengan bijak karena momentum pemilu ini menentukan masa depan bangsa. Selain itu, Amin Rais juga mengingatkan agar para kader Partai Umat untuk bekerja keras, meningkatkan kerjasama dan berdoa demi berjalannya pemilu damai dan kemenangan pasangan Anis Caimin satu putaran. Selain itu, saya menyampaikan pesan atau nasihat masukan untuk usaha seratu, para kader, pemulus, Partai Umat jangan pernah gentar, jangan pernah kemudian takut, inallah, walaupun bisa kita. Jadi maksimalkan bekerja keras, usaha seratu, usaha seratu, usaha seratu, kemudian juga kerjasama, kemudian di atas itu berdoa. Akan menepatkan berapa kursi di DPD-nya. Kita terus bersama-sama, pekuah kita, pekuah kita punya. Sementara itu, Ketua DPW Partai Umat Jawa Tengah, Husein Alamsyah mengatakan bahwa kehadiran Amin Rais ini selain untuk mengisi tablik akbar, juga memberikan motivasi dan semangat serta pembekalan bagi para caleg Partai Umat agar semua siap menghadapi kampanye dan pemilu 2024. Jadi, Pak Amin mengajak seluruh maaf, seluruh masyarakat Magelang yang untuk berjihad politik, yang berjihad politik untuk menentukan nasib bangsa dan negara lima tahun yang akan datang ke masyarakat Magelang, menentukan presiden, dan itu Amin. Dan memperkenalkan beliau saat ini sebagai pendiri Partai Umat dan meminta jamaah untuk memilih Partai Umat. Sesuai tagline Partai Umat, yakni melawan kezoliman dan menegakkan keadilan, pihaknya terus mengupayakan agar partai berlogo bintang emas tersebut eksis ke seluruh daerah hingga ke tingkat bawah dan pada pemilu mendatang, mendapatkan kepercayaan untuk mengawal perjalanan bangsa. Diketahui, pada pemilu 2024 ini, Partai Umat Jawa Tengah menargetkan minimal dapat memperoleh 13 kursi dengan pertimbangan setiap dapil minimal dapat memenangkan satu anggota legislatif.